JUSU TERUSIR KARENA KARTU MERAH Wow Mereka kelemahan permainan Pablo Frances Deltras Eduardo pun juga tidak memanfaatkan kekuatan di lapangan tengah Dimana mereka lebih sering menggunakan umpan-umpan panjang Untuk memberikan umpan langsung ke bagian depan Iya, sebenernya bagi Deltras ini adalah pola permainan mereka ya Bahwa mereka memang akan memainkan long ball passing Seperti yang mereka tunjukkan melawan Sriwijaya FC Itu yang justru menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC Namun, saya melihat bahwa lini belakang Persib Bandung Sudah cukup waspada, akan Maman Abdul Rahman Pada Siswanto Terima kasih telah menonton Pergerakan yang sangat impresif dan paling tidak memberikan peluang bagi timnya dari Sepak Pojok Eker Om Darni kali ini akan melakukan Sepak Pojok bagi Persib Bandung Sepak Pojok pertama Cukup baik tadi Gagal Dimanfaatkan oleh Nova Arianto Ya, dan akhirnya kita melihat kembali langsung ke depan Ya, Sutikno kali ini cukup kosong, Sutikno Ya, kita saksikan Sebuah pelanggaran tampaknya Ya, kita lihat dalam pengen lambat apa yang dilakukan oleh Siswanto Ya, kita melihat sedikit ada kontak Siswanto dengan Sutikno Yang terlihat jelas terjadi di dalam kotak penalti Justru di luar kotak penalti Peluang kali ini bagi Deltra Sido Arjo melalui Marcio Sosa Wow, berada di depan gawang dan Danilo Fernando Mudah saja bagi Marcus Haris Maulana Ya, kita melihat Marcus sangat fokus terhadap bola ya Sehingga meskipun terjadi scrimmage di sana Akhirnya ia bisa mengamankan gawang ya Kita melihat di sini tenangan bebas Marcio Sosa yang begitu berbahaya Ada Maman di sana yang menjaga seorang Cristiano Lopez Dan kita melihat Danilo, mistralnya yang saya menilai tampil sangat impresif Tidak gugup dan bermain sangat stabil di lini belakang Namun sebuah peluang kembali bagi Persib dari sepak pojok Eka Ramdhani kali ini Datang Haryono Tentik no Pojok ini bagi Deltras Kembali sebuah-sepak pojok bagi Deltras Sido Arjo Cristiano Gonzalez Wow Masih Cristiano Gonzalez Ya cukup keras memang partai di malam hari ini Ya kita melihat ini adalah partai yang Namun juga bermain menyerang Ya bahwa pertama telah usai Score sementara adalah 0-0 Deltras Sido Arjo menghadapi Persib Bandung Dari Stadion Gelora Delta Sido Arjo Terima kasih telah menonton!